Halo guys, sebelum mulai ke videonya, gue mengenali ke kalian cara terbaik untuk menghasilkan uang, kemenangan besar, pembayarannya cepat juga, dan menjadi pemenang melalui sportsbook paling terpercaya, yaitu melalui bookmarker 1xbet, sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan klub sepak bola Barcelona cuy. Apakah kalian pengen menerima bonus sambil menikmati olahraga favorit kalian? Nah, pas banget nih buat kalian cobain 1xbet. Gak hanya ada cabang olahraga doang di 1xbet, tapi kalian bisa juga memainkan yang namanya e-sport. Mantep banget ya kan? Nah, buat kalian yang tertarik, caranya itu gampang banget guys. Cukup register dan gunakan kode promo gue yaitu WILLGZ, W-I-L-L-G-Z ya, dan kalian akan mendapatkan bonus hingga 100 dolar di deposit pertama kalian cuy. Lumayan banget ya kan? Nah, kalian juga bisa ngajak teman-teman kalian buat main bareng di 1xbet. Jadilah pemenang dan nikmati hadiahnya bersama-sama. Bu Randa, daftar dan cobain 1xbet. Klik link di deskripsi atau pin komen sekarang juga, oke? Yo guys, balik lagi di channel gue, William. Nah, di video kali ini gue bakal bikin konten lagi nih cuy ya. Nah, jadi di video kali ini... Oke, jadi di video kali ini gue itu pengen nyobain Shotgun Chas ya cuy ya. Shotgun Chas yang skinnya itu skin api-api cuy. Ini ada di Magic Wheel. Eh, Magic Wheel. Di Look Royal ya. Jadi di sini tuh Shotgun Chasnya ini udah lama keluar ya. Cuman baru kita review sekarang cuy. Ya, karena kemarin kita nggak nge-upload-nge-upload deh guys ya. Jadi ya, kita uploadnya sekarang saja ya guys ya. Jadi tidak apa-apa ya guys ya. Jadi kita langsung spin saja ya guys ya. Oke, apakah langsung dapet adik-adik? Eh, eh, eh. Aduh, gue spin pake diamond cuy. Aduh, rugi banget gue spin pake diamond. Eh, tiket diamond gue udah habis cuy. Eh, tiket diamond, tiket Lucky Spin gue udah habis cuy. Kita spin pake apa kalau begitu? Aduh, cuy. Gue paling males tuh gue spin ini pake diamond ya kan. Rugi gitu loh. Rugi. Karena ini rugi sekali adik-adik. Cuman gimana ya? Apakah kita spin saja? Oh, langsung dapet. Nice, nice. Langsung dapet ya. Oke, kita nggak rugi-rugi amat lah. Cuman seribu diamond lah ya. Kurang lebih lah ya. Oke, kita langsung pake saja shotgun ini ya kan. Ini shotgun nih. Nggak ada otak banget, cuy. Gue tiap main solo squad tuh selalu diganggum sama yang pake shotgun ini, cuy. Ini bener-bener shotgun perusak mental ya, guys ya. Kalau gue sebutnya tuh shotgun perusak mental, guys. Karena nggak ada otak, cuy. Jadi kita langsung aja pake skill karakter Hayato aja lah ya. Soalnya seinget gue, skill karolin ini nggak bakal ngaruh ke shotgun cas, cuy. Nggak tau kenapa ya. Cuman setau gue gitu sih. Atau cuman ngebug ya kemarin ya. Kayaknya ngebug sih. Soalnya kemarin tuh kan gue coba ngetest solo squad pake shotgun cas. Dan itu nggak bisa pake karolin, guys. Jadi gue pake Hayato aja lah ya. Nah, disini gue masih setia menggunakan Alok. Jadi kita pake Alok ya, ya kan. Oke, nggak usah lama-lama langsungnya kita solo squad nih, cuy. Let's go. Oke. Mari kita coba shotgun cas. Adik, 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 adik. Gila, ini gue jujur aja udah lama juga nih nggak solo squad, cuy. Karena gue jarang upload kemarin ya. Oke lah, oke lah. Kita coba asas skill solo squad kita lagi ya. Apakah skill solo squad di sini masih ada, guys? Menurut kalian gimana, guys? Ini ngomong-ngomong set gue keren nggak? Ngomong-ngomong set gue ini keren nggak, cuy? Ini set gue temuin kemarin ya. Gue iseng-iseng ya kan, otak-atik. Set ternyata bagus juga gitu, cuy. Kayak serba hitam gitu ya kan. Kayak set gue. Cuman ini bedanya mungkin set kedua lah ya. Set kedua lah. Mantap ini set, cuy. Gigi sih. Oke, kita langsung turun aja ke rumah kuning nih. Please, langsung ganteng. Biasanya shotgun cas tuh langsung ada, cuy. Nggak susah nyarinya kayak shotgun dua. Langsung ada gitu loh. Kok ini tiba-tiba pas gue ngonten shotgun cas, susah dicari. Kenapa gitu ya kan. Nggak susah nggak ada kan. Kebiasaan banget, cuy. Sumpah. Setiap gue ngonten, selalu gitu. Sumpah adik-adik. Kita lusin-lusin dulu ya adik-adik. Wow, sepertinya ada yang perang nih adik-adik. Kayak nggak usah maju-maju dulu ya kan. Kita pantau-pantau dulu aja. Karena kalau kita maju itu sama seperti bodoh diri adik-adik. Ini lagi temak-temak nih. Ini sana kita maju adik-adik. Adik-adik. Bantau lu adik-adik. Nice. Gabu, cuy, gabu, cuy. Udah mata, cuy, udah mata, cuy. Bantau. Surprise, motherfucker. Ancih lah. Aduh, udah mata loh. Ada yang ganggu. Bisa nggak sih nggak usah ganggu, cuy, cuy? Ya nggak tahu. Udah keren padahal, cuy ya. Cuman yaudahlah ya, nggak apa-apalah. Jadi ya, berarti setelah kita lihat-lihat skill solo squad gue masih ada, cuy ya. Oke lah, oke lah. Oke. Oke lah, oke lah. Tadi belum hoki ya, cuy. Loki tadi pasti udah dapet sword gancas ya. Cuman, sayang aja tadi cuy udah ngelatain malah ada yang ganggu gitu loh. Gue aja kaget cuy, tiba-tiba udah turun dia sempak. Oke lah, oke lah. Kita harus fokus nih. Kita nggak bisa. Menemekan musuh jaman now. Karena musuh jaman now ini udah menggege semua, cuy. Kalau squad sekarang tuh udah tidak seperti yang dulu, guys. Musuhnya udah menggege semua gitu ya, adik-adik. Jadi kalian nggak bisa meremehkan gitu. Musuhnya udah pada gege, cuy. Tuh, set-setnya udah pada keren semua gitu kan. Dulu kan set-setnya pada set-set bocil alo gitu kan. Sekarang setnya tuh udah pada keren cuma, cuy. Sudah bandel, bandel. Tentang-tentang. Tentang sini. Maksudnya apa guys? Maksudnya apa guys? Maksudnya datang situ apa gitu ya kan? Dia nggak tau. lumayan banget cuy cuy sabar dikadik sabar dikadik kita looting dulu astaga gue ngomong salah mulu ya apakah karena puasa ya mungkin karena puasa ya jadi kurang milih kita semangat puasa cuy woi ngapain dia cuy ya gak tau nih kita end dulu lah paling penting sama musuh kayak gini cuy nembak dari jauh gitu kan apalah woi aduh mengejut pahcuy mengejut pahcuy cumpah nampak lah ya hmm flow ya kan sabar cuy sabar cuy kita mau ditahan nafas dulu ya adik adik ini musuh nih kurang ajar cuy lama lama makin lama makin kesini gitu ya kan ya artinya soli intermoli aja kebetulan banget cuy tadi musuhnya punya sebuah cat ya mantap sih oke santai ini musuh masih ada di Brazil oke sini kamu oh enggak dia ke rumah kuning ya oke oke gak apa-apa gak apa-apa gua mau looting sini dulu kan bagus looting kan ya cuy kita butuh shotgun peluru shotgun maksudnya ya kan astaga mau kemana mau kemana co astaga tolonglah kalau naik motor tuh makin misalah minimal aduh aduh berani-beraninya dia meremehkan gua kah dia meremehkan gua guys oh dia ngasih lag kita kasih air dulu halo kita tuh kalau dikasih lag kita harus apa ya berterima kasih guys minimal kasih emote halo ya kan ya gak tau oke disini kita gak lewat-lewat gancar rugi kalau gak buah ya cuy kita bantai semua nih ya oh gua kira ada yang kenok cuy ternyata kotak mayat nembakin gua kah deh ya malah dulu gua mau turun dulu bos oke disini kita looting dulu ya eh looting dulu eh paste dulu eh paste dulu eh paste dulu disini ada ya kebik kuncil anak wah tenang kepal gua jadi seribu detik kepal gua tiba-tiba menjadi seribu detik ya oh kita ambil panci ya cu panci guna sih buat solo squad ya apa itu tuh itu gak sih ngeri cok musuh sekarang tuh kayak udah kamuflasi cok sama sama tanah ya kita gak bisa meremecen cok apa disini kalau kan aja disini udah gua bilang guys shotgun charge ini shotgun terusak mental shotgun terusak mental cuy sumpah lu bayangin ai cuy lagi jalan santai gitu kan tiba-tiba kenok gitu orang kalau kena gini pasti kena mental cuy mau segege apapun gua aja lagi solo squad ya tiba-tiba di charge cok langsung mati loh padahal udah kill banyak cok kayak seakan-akan tuh kita gak ada apa-apanya gitu sama shotgun charge kita udah kayak majuin kepal-kepal replik-replik terus matinya sama shotgun charge satu hit doang langsung meninggoy kayak gak ada apa-apanya cuy udah lah oke disini kita coba scan dulu ya apa padanya sabar dikit sabar dikit oke disini sepertinya kosong ya padahal gua udah dapet shotgun lakrat ini cuy ini pokoknya gua nyebutnya shotgun perusak mental ya asli cuy ini bukan alay cuy tapi emang beneran cuy coba aja kalian solo squad ya ketemu shotgun charge gitu apalagi yang pakai shotgun charge-nya satu squad gitu kan satu squad pakai shotgun charge semua pasti mati gak mungkin gak mati cok mudah-mudah makna ini shotgun oke disini ada musuh tadi ya dibawah sini tadi ada musuh guys kita coba majuin saja disini tadi gua liat ya oh tuh 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 wah jangan disini jangan disini bahaya cuy ada motor soalnya wah parah cuy dikepung gua nih wah ini bencana sih tiba-tiba jadi rame tiba-tiba jadi rame cuy ya gak tau kita bomin dulu ya mana tadi itu wih dari atas loh wah gak bisa gak bisa gak bisa gua lawan gak bisa gua lawan eh eh ayo lo habis shotgun charge kita boss tidak bisa adik-adik adik-adik wow ini dulu udah habis shotgun charge sama aku tidak bisa cuy temannya nge backup tuh dapet atas tuh makanya gua pancing kesini guys wih 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 Astaga Gua sampe panik Bukan main loh dibuat dia cu Yaelah Panik lah Panik lah Panik guys Panik gue guys Astaga cu Dihemotin pula dia gapapa lah ya Nice 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 Dia berhasil meratakan gue guys Bangkit bangkit Panik banget gue sumpah tadi cu Panik banget gue cu Dia ada yang pake shotgun cas Terus ada yang pake bom Terus ada yang pake shotgun panjang Dikepung gitu ya panik lah Ya gak tau Tapi gigih sih mereka ya Oke lah Oke lah gitu aja lah konten kali ini Semoga kalian suka cu Gitu aja yuk Bye bye Sorry banget tadi gak Gak boya Terus gue panikkan juga ya Karena mungkin Gue udah lama gak solo squad juga Terus ditambah lagi kan Ya itu Apa namanya Gue Belum terlalu gege Make shotgun cas Mungkin ya Tapi kayaknya udah gege sih Cuman belum hoki aja cu Oke lah ya gitu aja Yuk Bye bye Semoga aja gue bisa upload tiap hari nanti Kedepannya oke Dadah